Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Olahraga bersama diawali dengan senam SKJ 88, dilanjutkan jalan sehat mengelilingi komplek marinir dan berakhir dengan olahraga tenis lapangan dengan prajurit marinir. Baik pada kesempatan pagi ini, saya selalu pimpinan Angkatan Laut mengucapkan terima kasih pada para prajurit, pedara tanggungi, para prajurit, petang, marinir. Dan selama tahun 2021, saya melaksanakan tugas dengan baik, baik dalam UNSP, UNSP, UNSP. Marinir menurut membantu pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan, ikut serta merawat masyarakat penderita COVID-19 yang sedang melaksanakan isolasi, serta mengamankan pelaksanaan PPKM hingga berjalan dengan lancar. Prajurit marinir juga berprestasi dengan sangat baik di bidang olahraga, baik di tingkat nasional hingga internasional. Tidak lupa kasal mengingatkan prajurit marinir agar melanjutkan cita-cita, angan-angan, serta harapan para pendahulu. Prajurit marinir harus menegakkan kedaulatan, membantu pemerintah, menjaga keselamatan dan keamanan negara dari gangguan apapun, serta siap sewaktu-waktu berangkat dan diperintahkan jika negara memanggil sesuai dengan sumpah prajurit mengabdi bagi musa dan bangsa. Untuk peningkatan kesejahteraan prajurit, kasal memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana sesuai skala prioritas secara bertahap. Di akhir sambutannya, kasal mengajak segenap prajurit untuk keluar dari zona nyaman, tidak malas berolahraga untuk kesehatan pribadi, meningkatkan kesamaptaan jasmani, sebab kesehatan merupakan modal utama bagi prajurit dalam bertugas. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madia TNI Ahmadi Heri Purwono, beserta Pejabat Utama Mabes Angkatan Laut, Komandan Kops Marinir Majen TNI Marinir Soehartono, beserta Prajurit Marinir Wilayah Jakarta.